selamat datang kembali di sini lagi bersama Pak Ibnu, superintenden kita hari ini kita nge-job lagi sampai 08.00 pagi guys disini lagi membangun PLTU Timur 1 nah, beginilah suasananya penimbunan pelebaran apa ya namanya untuk ini keren masuk itu ini akses ya, akses alat berat masuk seharusnya plan dari awal itu pakai tokang guys cuman karena mungkin tergendala lain-lain yang tidak bisa disebutkan jadi pakenya ditimbun pakai tanah penghematan sana ada takbud dari Pratamawidya Pratamawidya sorry guys ini pemanjangannya begini ini exa keterpilar GC oke operator baru kita tes dia guys anjay tes kali ini ada satu detik masuk kita harus kabur guys ini dari Flory atau namanya Eman we sepertinya geraknya kurang kesit guys Ajar Buangannya sampai dipatalkan di ujung Karena Eksa masih berusaha Beradaptasi Ini ada Monebun Hino DT Hino Ini perekaman detik-detik saya Menuju Apa ya Menyambut Kren baru saya nanti Kren batangan saya Kren mobil kren 50 Ton Ini 55 50 Ton Dan Rencana bulan depan Mau ke Jogja Ada juga guys Ngejob Kren trek 50 ton Kecil ya guys Memang Jaman ya Beginilah Ada kren besar kita pakai besar Ada kecil pakai kecil Yang penting jalan terus Ini kawan kita dari Flores Ini kawan kita dari Flores Hujam malam Ya 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 Mobil stand B Antisipasi gelombang naik Wih Superintendent Minta ini Iya 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 Oke Sini kita menggunakan material Apa ya Sistemnya dari Bos Fata Dia pakai sistem klem Buatan sendiri ya Itu kan bisa dilihat Klemnya Pakai Pipa bekas itu guys Dipotong Jadi dua Langsung Dikasih kupingan Atau sayap Baru ditimpa ini UN Iya UNP Baru dua lapis guys Kalau ini ada Perry Up Kalau dulu biasanya disebutnya Atau Scabolding Ini airnya udah naik Sampai sini guys Airnya itu udah naik Tadi sempet sampai Sana Sekitar Kurang lebih 2 30 cm Dan ini masih penimbunan terus Dan dikasih tanggul ini guys Supaya ini kan Tanggul Untuk menahan airnya itu Kita vlog Pekerjaan malam ini Dan jangan lupa yuk ikuti channel saya Bisa berbagi pengalaman Dan nantikan video saya nanti Waktu troubleshooting alat Semacam Caterpillar GC320 ini Misal ada kerusakan komponen Atau Electric controller Nanti saya akan share di channel youtube saya Jadi bantu subscribe like dan share sebanyak-banyaknya Kalau untuk editing memang kurang Saya kurang suka Karena video-video saya akan saya sajikan real Tanpa edit-edit Jadi nggak ada kebohongan Nah itu cara membawanya guys Cara membawanya ngeri guys Cara membawanya guys Terus dipantau dengan superintendent kita Kelihatan kakinya doang Ya kita kenang Bagunya hitam Oh iya sekali lagi promosi ya ini Operator ini Mempunyai Empat ya Empat CEO dia Ada doser Ada Apa namanya Fibru Doser Eksa Terakhir Cran Cran Untuk kombinasinya masih menyesuaikan maklum karena Biasa bawa doser Mantap jiwa Apat sẽ Apat Apat Pem Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Udaranya dingin sekali guys Oke lah nanti sampai jumpa di video saya selanjutnya guys Kita akhiri video kita malam ini sampai disini saja Kebetulan saya juga mau tidur dulu istirahat Karena besok masih ada sedikit pekerjaan yang belum terselesaikan malam ini Jadi sampai jumpa semoga sehat selalu Sukses selalu Tetap semangat ya guys Menghadapi cobaan demi cobaan Apalagi ini di musim pandemi ini Jangan lupa jaga kesehatan Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya